Pesta setelah meraih medali emas di cabang olahraga sepak bola SEA Games 2023 Kamboja akan dilaksanakan pada hari ini, Jumat, 19 Mei 2023. Konvoy akan dilakukan dengan cara mengarak skuad tim nasional U-22 mengitari kota Jakarta. Skuad asuhan Indra Syafri sudah tiba di tanah air pada Kamis. 18 Mei 2023, saat sampai di Bandara Soekarno-Hatta, tim Nas U-22 Indonesia mendapatkan sambutan meriah dari para penggemar. Selanjutnya, PSSI bakal menggelar konvoy pesta juara tim nas U-22 Indonesia DC. Games 2023 pada Jumat, 19 Mei 2023, mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Menurut laman resmi PSSI, tim nas U-22 Indonesia bakal diarak mulai dari kantor Kemenpora yang berada di Jakarta Pusat. Setelah itu, tim nas U-22 Indonesia bakal menuju Hotel Le Meridian dan berlanjut ke stasiun dukuh atas. Tim nas U-22 Indonesia lalu berhenti sebentar di Bundaran Hai. Di sana, Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, bakal memberikan pidato. Selanjutnya, tim nas U-22 Indonesia akan menuju CIMB Niaga Sudirman dan berakhir di patung panahan Stadion Gelora Bung Karno, GBK, EXKO PSSI. Arya Sinulingga, mengungkapkan, konvoy diselenggarakan guna memberikan apresiasi kepada tim nas U-22 Indonesia yang berhasil juara SEA Games 2023. Menurut Arya Sinulingga, medali emas SEA Games yang didapat tim nas U-22 Indonesia. Memiliki arti besar, ya, tim nas U-22 Indonesia memang berhasil mengakhiri penantian 32 tahun setelah juara SEA Games 2023. Maksud dan tujuan acara ini untuk menghormati seluruh pemain dan ofisial tim karena mereka sudah merebut medali emas SEA Games 2023 di Kamboja. Kata Arya Sinulingga dikutip dari laman resmi PSSI.